assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bosku welcome back to my channel ketemu lagi bersama saya di channel Jalang Kote Petualang bagaimana kabarnya hari ini bosku semoga bosku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berkah melimpah serta keluarga di rumah juga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani amin ya rabbal alamin oke bosku beberapa minggu terakhir ini sedang ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun media televisi tentang banyaknya teror ular kobra yang masuk ke pemukiman warga sehingga mengganggu aktivitas warga bosku sebenarnya mereka ini gak neror bosku jadi perlu untuk diketahui memang di sekitaran bulan November Desember dan Januari terutama pada saat masuk musim penghujan ini adalah masa menetasnya telur ular kobra dan itu pun masa berkembang biaknya mereka bosku ya dan karena habitatnya di alam semakin berkurang ya mereka lebih memilih ke rumah-rumah bosku karena mencari makanan dan kita ketahui juga bosku bahwasannya racun dari ular kobra ini adalah racun yang paling mematikan di dunia bosku maka dari itu tetap waspada dan berhati-hati bosku oke sebelum kita lanjut bosku kita doakan kepada Bapak Turandi selaku kepala tim rescue Tangerang Selatan Banten yang menjadi korban digigit ular kobra di saat melakukan evakuasi di pemukiman warga dan sekarang beliau sedang dirawat di rumah sakit semoga beliau diberikan kesembuhan dan segera beraktifitas kembali seperti biasanya amin baiklah bosku dalam video kali ini saya tidak berpetualang karena disini sedang musim hujan dan di hutan pun sedang ramai para ular mengadakan menetas masal bosku ya jadi saya menghindari itu oke bosku dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang beberapa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai penawar dari racun ular kobra bosku dan tumbuhan ini sangat mudah kita jumpai di halaman sekitar kita bosku ya akan tetapi sebelum itu saya memohon maaf kepada semua paket kesehatan dan ahli medis bukan tujuan saya ingin menyaingi akan tetapi saya hanya ingin melengkapi dari apa yang sudah ada oke bosku langsung kita cari tumbuhannya bosku ya dan nanti saya akan coba ulas cara pembuatannya bosku oke kita lanjut oke bosku jadi inilah tumbuhan yang akan kita gunakan sebagai obat penawar racun ular kobra bosku ini pohonnya ini adalah pohon kunyit bosku dan kunyit ini pun terbagi menjadi tiga bagian yang pertama ada kunyit putih atau kuning dan kedua ada kunyit merah dan yang ketiga ada kunyit hitam bosku dan disini kita akan menggunakan kunyit yang warna merah ya ini pokoknya bosku ya oke kita gali bosku ya kita ambil ya bosku jadi inilah kunyitnya in pohonnya dan ini akan kita olah jadi obat bosku ya mungkin ini untuk ibu-ibu atau acil-acil atau bule-bule ini tidak asing bosku apalagi yang sering bikin nasi kuning bosku ya karena dia ini memiliki warna yang kuning pekat kita ambil umbinya aja dan pohonnya kita tanam kembali agar tetap lestari bosku ya oke ya bosku untuk tumbuhan yang selanjutnya adalah pohon papaya bosku ya pohon papaya dan kita hanya membutuhkan akarnya bosku oke kita ambil ya ini akarnya oke bosku kita udah dapat ya kita ambil secukupnya aja dan ini juga kita akan buat nanti jadi obat penawar racun bosku oke kita lanjut bosku ya kita masuk ke cara pembuatannya pokoknya tetap disini tonton sampai habis videonya bosku jangan di skip-skip karena ini adalah ilmu pengetahuan agar nantinya tidak salah juga dalam cara membuatnya bosku oke kita lanjut yo what's up bosku kita lanjut ke cara membuatnya bosku ya jadi yang pertama kita akan membuat obat penawar racun menggunakan tumbuhan kunyit bosku eh ini kunyitnya yang tadi kita persidikan sudah ya ini adalah kunyit merah bosku ya bukan kuning kalau yang kunyit kuning itu dia warnanya agak putih kuning-kuningan tapi ini kuning pekat dia termasuk dalam kunyit merah bosku ada pun yang kita gunakan disini adalah sebesar ibu jari aja ya cukup segini bosku ya kurang lebih ya ini akan kita potong-potong kemudian kita campurkan di dalam segelas air mendidih bosku ini air mendidih udah saya rebus tadi oke kita potong-potong bosku ya ya kemudian potongan kunyit tadi kita masukkan ke dalam sini bosku oh panas oke bosku setelah kita rendam biar mendidih kita biarkan dulu ya sampai dingin agar nantinya bisa langsung diminum sambil menunggu dingin saya akan jelaskan sedikit tentang kunyit ini bosku jadi menurut beberapa sumber yang saya baca di google kunyit ini mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi sebagai penetralisir racun dalam tubuh bosku ya untuk ramuan ini sendiri ini bisa diminum 2-3 kali sehari bosku jangan berlebihan juga ya karena gak banyak juga kalau berlebihan sebenarnya kita hanya membutuhkan sehari dari kunyit ini aja bosku jadi bisa dengan dipotong-potong seperti tadi atau mungkin digoprek yang penting seharinya keluar bosku ya itu yang kita butuhkan oke bosku karena ini sudah lumayan dingin jadi saya minum bosku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku ya itulah tadi ramuan dari kunyit yang insyaallah berhasil untuk menetralisir racun dalam tubuh jadi kalau ada bosku atau keluarga yang terkena ginitan lor kobra jangan panik bosku bikin aja ramuan ini insyaallah ini aman karena herbal bosku ya ini gak akan epi samping apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan oke bosku ya itulah tadi bosku cara membuat ramuan menetralisir racun ular menggunakan kunyit bosku ya jadi apabila ada teman atau keluarga yang mungkin tergigit ular jangan panik bosku sebelum dapat penanganan medis bisa dicoba ini cara yang tadi yang saya jelaskan yaitu dengan kunyit dan kemudian kita beralih ke selanjutnya tumbuhan kedua yaitu adalah akar pepaya bosku ya ini akar pepaya yang sudah kita ambil tadi dan sudah saya bersihkan dan ini pembuatannya berbeda seperti yang tadi kunyit bosku kalau kunyit tadi dipotong-potong kemudian direndam di air mendidih dan ini beda bosku jadi ini kita akan gunakan sebagai obat luar aja dan akar pepaya ini akan kita tumbuk kemudian akan kita tempelkan kepada titik luka tibat gigitan luar kobra bosku oke kita tumbuk ya oke bosku jadi ini adalah akar pepaya yang sudah digeprek tadi nah setelah seperti ini bosku cukup ditempelkan ke titik luka akibat gigitan ular tapi sebelum itu cuti bersih dulu buka gigitannya bosku ya setelah tempel seperti ini kemudian kita balut dengan misalkan saya tergigit di tangan seperti ini bosku ya cukup tempelkan aja seperti ini kemudian balut bosku saya disini menggunakan tali pisang bosku mungkin kalau ada perban ya bagusnya perban atau kasus steril atau mungkin kain bersih yang lain bosku ya tapi kalau kita di hutan atau mungkin di kebun tidak ada semuanya kita bisa menggunakan apa yang ada bosku ya saya balut bosku ya ya kurang lebih seperti ini bosku ya ya ini kita biarkan aja bosku ya nanti ini setelah sampai di rumah atau ada petolongan medis ya dibuang aja bosku tidak apa-apa ini kan hanya sekedar petolongan pertama bosku ya ya itulah bosku beberapa tumbuhan yang bisa saya uraikan disini sebenarnya masih banyak lagi tumbuhan yang lain bosku tapi yang tumbuhan yang tadi adalah tumbuhan yang sangat mudah kita jumpai di alam bosku ya di sekitar kita ya itulah bosku kita harus bersyukur karena alam telah memberikan kita banyak manfaat bosku ya silahkan bagikan video ini apabila dirasa bermanfaat untuk teman atau keluarga yang lain bosku ya oke jadi pesan saya dalam video ini bosku tetap waspada tetap selalu bersyukur dan tetap selalu berbagi bosku walaupun kita tidak bisa berbagi secara materi namun berbagi manfaat pun sudah alhamdulillah bosku ya karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain sampai disini saya akhiri bosku apabila ada salah kata saya mohon maaf apabila hitaprik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tualang bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati